Mengikuti sebuah pergaulan yang sebetulnya... Istri-istri gitu ya? Iya dengan kuasa kegelapan gitu. Bentar, yang lu rasakan kenapa bisa bermain-main di kuasa kegelapan ini gitu? Semakin gue, semakin gue dalam, yang gue rasakan adalah semakin gue ini kayak diri berubah menjadi harimau, jadi ular, dan itu gue lakukan dalam keadaan sadar. Serius? Iya. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like, share, dan subscribe. Thanks guys. Hey guys masih bersama gue di Daniel Tetangga Kamu dan bersama tetangga gue Doni Sibarani. Nah tapi sebelum gue lanjut gue pengen kasih tau info sedikit nih buat kalian. Kalau misalnya Daniel Tetangga Kamu sudah ada podcastnya. Jadi kalian bisa cari di Spotify atau seluruh platform podcast lainnya sambil menjalankan aktivitas kalian gitu ya. Dan jangan lupa untuk klik follow. Jadi alright kalau gitu lanjut ngobrol kita setelah 14 tahun di ada band. Kenapa memutuskan keluar gitu. Jadi gue emang denger banyak sekali kesaksian-kesaksian yang udah lu kasih tau juga di Youtube segala kayak gitu dan kayaknya semasa 14 tahun itu lu bersinggungan banget dengan banyak sekali hal-hal yang lu sebenarnya gak setuju tapi lu lakuin. Jadi mungkin gak tau ya mungkin kebiasaan anak band kah. Karena oke bukannya apa. Again gue kasih konteksnya lagi. Gue jadi VJ MTV itu cukup lama dan kita sering banget roadshow. Oke. Sama anak-anak band. Jadi gue tau banget lifestyle dan kehidupan mereka seperti apa. Bukan cuman personil bandnya tapi juga kru-kru nya juga gitu. Karena ya solid banget lah mereka, solid banget. Gue penasaran banget ketika gue dengerin salah satu kesaksian lu juga dimana lu sempet cerita cukup banyak soal ini tapi gak lengkap menurut gue. Jadi gue pengen tau nih karena aneh banget untuk lu yang begitu masuk di ada band, ada band langsung meledak banget dan abis itu orang-orang kayak ngefans parah. Gue sendiri salah satu fans banget gitu ya. Khususnya lu gak tau kenapa gitu ya. Gue ngefans, gue yang kayak mungkin karena lu orangnya introvert lu gak banyak ngomong. Ternyata gue baru tau. Sombong gitu ya. Ternyata gue baru tau karena lu introvert dan lu gak bisa ngomong sebenarnya. Jadi akhirnya ketika gue ngeliat gila nih orang keren banget sih cool banget ya. Sama gue juga kagu mama lu. Dari VJ wah keren, keren. Gue ngomong mulu kerennya, gue pengen gila kapan gue bisa sekul Donny. Iya kan. Kayak diem lirik mata aja kayak oh. Padahal itu untuk menutupin, menutupi introvertnya itu ya sebetulnya. Iya. Nah jadi, jadi wah lu kayak berada di top of your career ya kan. Tapi ternyata lu memutuskan untuk cabut dari Ada Band. Apa yang terjadi? Banyak sebetulnya yang sampai sekarang aja juga masih banyak di luar sana yang gak ngeh kalau gue sudah keluar sebetulnya di Ada Band. Oke. Jadi gue sudah keluar di tahun 2017. Ada Band masih ada sekarang? Masih ada. Udah ketemu. Masih ada. Masih ada. Masih udah ketemu penyanyi pengganti juga. Oke oke. Nah tahun 2017 lu cabut dari Ada Band. Dan itu sebuah keputusan terbesar, terberat buat gue memang gak mudah ya. Vokalis Ada Band tuh jadi salah satu identitas di dalam hidup lu soalnya. Betul. Right. Dan gue banyak dikenal dari situ juga dan memang betul-betul memang itu gak mudah. Jadi saat itu juga wow itu pertentangannya di dalam diri gue sendiri waktu itu juga gak main-main ya. Karena 14 tahun gue nyaman disitu, gue dapat banyak hal disitu. Tapi ternyata semuanya itu gak membuat damai sejahtera intinya. Jadi padahal sebetulnya disitu visi gue udah jelas ya. Masuk disini gue pengen jadi terang ya, pengen berdampak disitu. Tapi ternyata ada sebuah sisi yang kosong yang gue rasain waktu itu gak tau kenapa. Ternyata ada yang salah dalam pergaulan gue. Oke. Makanya ada tertulis pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu betul memang ya. Jadi sehingga cerita gue mengikuti sebuah pergaulan yang sebetulnya apa kita sebut ya. Agak misteri-misteri gitu ya. Iya dengan kuasa kegelapan gitu ya. Soalnya gue sempet denger salah satu kesaksian lu, lu sampe ke kuburan segala gitu. Iya betul. Iya kan. Ya itu udah ada di Youtube soalnya. Makanya gue berani ngomong ini soalnya udah ada gitu. Jadi dan itu menarik banget karena lu kayak mulai bermain dengan kuasa kegelapan. Sehingga lu sendiri juga mulai intrik. Karena mungkin di Indonesia sendiri yang namanya dukun itu kayaknya udah normal gitu. Normal betul. Betul. Orang pintar ya. Orang pintar. Oh ini mau hujan nih kita pake pawang hujan. Pawang betul. Itu kayaknya udah normal. Normal. Sebuah bagian dari budaya ya. Betul, betul banget. Nah tapi itu yang sekarang ini jujur kalau misalnya dari gue sendiri gue masih suka mempertanyakan. Itu sebenarnya part dari agama apa gitu kan. Jadi apakah itu dari Allah, itu dari Tuhan atau dari spiritnya mana gitu. Gue penasaran aja gitu ya karena jujur gue bersyukur banget. Gue belum pernah mengalami atau tinggal atau hidup di daerah tersebut gitu. Di area tersebut ya. Di area tersebut gitu ya. Dan tapi lu ngatain kekuburannya. Itu mungkin kena lagu sendiri ya manusia bodoh ya. Gitu ya. Oh wow. Bagus. Ya. Oke jadi waktu itu gue cerita ya jadi pergaulan ini sebetulnya Donny ini adalah orangnya sangat penakut banget. Oke. Oke. Kemudian gue di Jakarta walaupun mungkin ada keluarga gitu ya. Tapi gue kan sendiri gitu gue gak mau lah ngerepotin keluarga. Ya. Jadi apa-apa sendiri gitu ya. Nah di saat gue harus segalanya memutuskan sendiri itu kan kadang kita bertentangan ya sama seorang yang penakut banget ini gitu kan. Sedangkan pekerjaan gue itu kemana, 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 kemana. Nah waktu berjalan kemana-kemana itu gue ternyata gue nyantolah sama sebuah pergaulan yang akhirnya gue kenal dengan kuasa kegelapan. Yang jelas kalau gue mau jawab pertanyaan lo ini bukan kuasa dari Tuhan gitu ya. Oke. Kalau kuasa dari Tuhan adalah memberikan suka cita, ketenangan, damai sejahtera. Ya. Tapi kalau sebaliknya kalau gue waktu itu adalah manifestasi gue akhirnya. Bentar, yang lu rasakan, sorry ya sebelum kita ngomong ke manifestasi tapi maksud gue lu sendiri kenapa bisa bermain-main di kuasa kegelapan ini gitu. I mean gue tau banget, yes gue percaya di dunia ini ada yang namanya fisik, ada yang namanya spiritual. Oke. Dan spiritual ini yang kita gak bisa lihat. Dan ini yang kadang-kadang bahaya banget gitu. Bahaya banget, betul. Dan di spiritual sendiri itu terjadi peperangan antara putih dan hitam misalnya seperti itu. Nah, jadi lu sendiri ngapain nekat lu ke intrik gara-gara apa? Supaya ada orang yang mungkin pengen bermain karena pengen cepet kaya, you know. Ada orang yang pengen kesembuhan, ada orang yang pengen jadi sakti. Atau karena harga diri dia pengen buktiin ke temen-temennya bahwa dia ini yang paling kebal, dia itu yang paling sakti dan dia gak bisa disakitin lagi karena dia pengen ngebalas dendam sama orang-orang yang pernah nyakitin dia. Gue gak tau, kayak kenapa lu pengen ke intrik padahal lu aman-amana hidup lu. Gue gak aneh-aneh sih sebetulnya. Gue waktu itu cuman pengen tau aja. Jadi gue pengen, wow gue dikenalin gini, oke nanti lu bisa kenal diri lu sendiri. Kemudian lu bisa ngobatin orang, berangkat dari situ gue. Wow. Gue cuman pengen itu aja sih, pengen berguna. Wah bisa merasakan, sakit orang. Kemudian gak apa-apa deh lu berkorban, gue berangkat dari situ aja. Itu sesuatu yang menurut gue bodoh ya. Konyol dan makanya buat anak-anak muda disini siapapun yang nonton lu jangan, jangan hidup adalah sebuah pilihan. Kalau pilihan lu menjadi manusia bodoh dan lu sepakat sama kuasa kegelapan, lu akhirnya berapa tahun hidup lu lu luar biasa. Yang tadi gue pikir hidup gue ini gak apa-apa deh, gue ngerasain ini semua. Gue main-main ke tempat keramat, ke kuburan kemana. Gue pengen uji nyali, jangan pernah sepakat sama hal-hal kayak gitu. Itu bukan uji nyali, itu merupakan sebuah kebodohan gitu kan. Oke. Dan diri gue akhirnya menjadi sesuatu yang berubah ya, yang lain gitu ya. Yang tiba-tiba gue semakin gue dalam, yang gue rasakan adalah semakin gue ini kayak gue di tengah keramaian tuh gue menjadi pribadi yang betul-betul apa ya, kosong gue serap semua segala hal yang gak penting menurut gue. Jadi gue tuh betul-betul dulu tuh kehidupan gue sangat-sangat aneh sekali bro. Jadi gue di tengah-tengah orang gue bisa gak berkedip dalam berapa menit itu gue sangat pernah merasakan hal tersebut. Gue merasakan kayak sebuah kepuasan gitu ya, gue bisa gak kedip tuh, kosong gitu. Makanya kadang banyak di pergaulan itu bilang, dong lu jangan kosong dong, nanti lu gampang kemasukan gitu. Jadi itu memang bener gitu, jadi akhirnya gue manifestasi tadi. Gue jadi berubah menjadi harimau, jadi ular, dan itu gue lakukan dalam keadaan sadar. Dan gue tetap di tengah kesadaran gue, gue bilang, gak apa-apa deh gue berkorban, itu sebuah kebodohan menurut gue ya. Dan itu berubah akan masa lalu yang akhirnya gue setelah berapa tahun, titiknya dimana wah ini gak bener ini gitu ya. Seharusnya hal yang baik yang gue terima bukan menjadi seorang yang itu tadi, jadi harimau apaan tuh gitu kan. itu sakit semua lagi badan itu, karena kan itu bergejolak semua, berubah gitu kan. Gue kayak gak bisa dihentikan gitu loh. Ini kejadiannya pas lu lagi manggung di backstage atau dimana, apa yang terjadi? Macem-macem, di backstage gak mungkin. Jadi gue bisa sebelum itu atau sesudah itu gitu. Jadi bisa kapan aja gitu. Serius nih? Iya. Dan itu bisa datang gitu aja gitu. Saat gue bengong kosong, saat gue bisa masuk. Jadi kadang gue butuh sebuah apa ya, mungkin butuh temen buat ngobrol atau apa gitu. Gue tau bahwa ini gak enak ini gitu, cuman di satu sisi gue pikir gak apa-apa deh ini bisa jadi penolong, atau sesuatu hal yang ya gak apa-apa deh bikin berkorban, wah itu konyol banget. Gue cuman itu aja sih bro, bukan pengen jadi sakti atau apa, enggak. Gue cuman berangkat dari situ aja. Gue cuman pengen jadi penolong yang konyol sebetulnya ya akhirnya gitu kan. Lu kayak ini ya, mungkin di sisi lu ada sisi insecure-nya karena lu pengen nyenengin semua orang. Iya. Right? Iya betul. Lu ngerasa lu pengen diterima dan ini adalah cara yang terbaik supaya lu bisa diterima di lingkungan lu. Berguna, supaya berguna. Right, dan akhirnya yaudah deh demi deh. Demi. Demi diterima, people pleaser. Sehingga akhirnya lu bermain-main dengan si kuasa kegelapan tersebut. Betul. Apa yang terjadi ketika lu jadi harimau atau jadi ular itu dan apakah lu didoain lah, atau lu dibacain ayat lah atau gimana walaupun. Iya mereka, ya karena gue gak bisa ngontrol ya waktu itu walaupun gue sadar gitu ya. Jadi mereka itu tuh seperti ada kayak sebuah pola yang harus dibaca sebetulnya gitu ya. Oke. Dan mereka aja yang tau gitu, kalau gue kan angka ngikut aja gitu kan. Iya. Di saat, oh Donny gini, oh Donny mengeluarkan gerakan kayak gini, oh bacanya seperti ini, ini, ini. Dan tanpa gue tau itu sebetulnya tentang apa sih gitu ya. Jadi akhirnya itu tadi. Walaupun setelah dibacain sebetulnya ya mungkin redah saat itu. Saat itu tapi kemudian berapa jam kemudian. Balik lagi. Balik lagi gitu-gitu. Ini, ini gue penasaran sih. Karena lu sebenarnya dari awal ada band aja itu kayaknya lu mempunyai iman yang kuat. Betul. Iya kan. Lu kayaknya pengikut Yesus gitu kan lu rajin doa, lu rajin ke gereja, lu suka nyanyi puji-pujian. Iya. Kenapa masih bisa kemasukan juga? Nah, oke makanya itu gue bilang kan hidup ini adalah sebuah pilihan. Oke. Bagus lu gak mengenal seperti itu. Oke. Jangan pernah kasih celah sedikit untuk kuasa kegelapan. Karena itu luar biasa. Sedangkan hidup-hidup kita ini aja sendiri sekarang ini kan sedang peperangan ya. Lewat apa, kedagingan kita segala macemnya gitu kan. Ditambah lagi lu kasih celah. Untuk spirit. Untuk spirit kayak gitu gitu kan. Jadi saat itu cuman berangkat dari ngalahin rasa takut biar lebih berani, berguna, pengen diterima biar berguna gitu sama orang-orang di sekeliling gak apa-apa deh gue gitu. Berangkat dari situ akhirnya lu jadi pribadi yang aneh banget gitu ya. Dan gampang jadi trans gitu. Tunggu, tunggu, tunggu. Sebelum ke trans gitu lu jadi sebelumnya lu memutuskan dong berarti. Lu ada sebuah keputusan. Ada sebuah keputusan dong. Jadi sebenarnya lu dilindungin, lu dilindungin tapi lu kayak bilang gak apa-apa gak apa-apa. Gue yang berkorban, gue yang memilih supaya gue bisa diterima sama lu. Akhirnya lu ngelakuin sesuatu misalnya kayak baca ayat gitu misalnya. Lu main ke keburan atau lu main ke tempat keramat. Dan disitulah karena lu memilih untuk melakukan hal tersebut perlindungan itu tiba-tiba ya retak gitu. Dan akhirnya mulai masuklah. Masuklah semuanya itu banyak dan sebuah titik akhirnya dimana gue merasa capek ya. Ini bukan sesuatu yang menyenangkan tapi ini membuat gue sakit semua ini gitu. Jiwa raga gue sakit nih kayak gini. Akhirnya sebuah titik dimana gue waktu itu sakit sebetulnya. Jadi gue 3 hari bro gue 3 hari gak bisa makan semua keluar. Oke. Kemudian gue gak tidur kesakitan disini terus ya gue gak tau kenapa itu kayak disitu tuh titiknya dimana gue akhirnya. Kenapa ya ini ya saat gue tanya sama mereka pun mereka gak bisa menyembuhkan gue waktu itu. Ini kenapa nih apa efeknya gue bermain-main disitu gitu ya. Karena ada temen gue yang bilang wah di badan lu udah banyak tuh yang ada. Yang nempel. Ada yang nempel ada ular apalah apalah gitu-gitu. Serem bro waktu itu mainan lu denger kayak gitu gimana. Wah waktu gue ngerjain itu semua gue tetep ke gereja gue tetep nyembah Tuhan gue tetep puji-pujian gue tetep baca renuan. Alkitab tetep ya. Wow. Tapi gue kasih kesempatan celah tersebut kan buat kuasa kegelapan kan. Tapi saat itu semua bikin gue sakit. Gue akhirnya betul dalam nama Tuhan Yesus gue lepaskan ini semua gitu kan. Dan puji Tuhan waktu itu gue sembuh. Dan gue akhirnya itu sebuah titik akhirnya dimana gue capek sama kegiatan kayak gitu. Gue stop kayak gitu saat ada ajakan enggak gue gak mau. Gue betul-betul bilang gak mau sama mereka. Dan disitu akhirnya gue wah ini nih harus lebih dekat lagi. Yang porsinya mungkin cuman sampai 3-4 kali gue harus lebih lagi. Menyembah Tuhannya harus lebih lagi gitu kan. Karena memang benar ya hidup kita ini adalah sebuah pilihan dan peperangan menurut gue ya. Dan mereka suka banget nih dan gak suka sorry gak suka kalau mereka wah ada yang tobat nih anak Tuhan nih gitu gak bisa. Mereka lebih serang lagi gue disitu. Wow. Dan itu pertendangannya luar biasa. Gue tiba-tiba udah gue bilang dalam nama Tuhan Yesus gue masih kadang tuh tiba-tiba mau keluar tuh hari maunya. Gue tiba-tiba dalam nama Tuhan nih. Itu gue sendirian. Sering banget peperangan seperti itu. Dan puji Tuhan berapa tahun gue gak pernah manifest lagi gitu kan. Dan gue gak pernah aneh-aneh lagi kalau gue udah kosong lagi gitu ke arah situ. Dalam nama Tuhan Yesus gue alihkan ke hal-hal yang lebih lagi bikin gue gak kesitu gitu kan. Oke. Dan saat momen tersebut akhirnya gue pikir kenapa ya gue kayak gini ya. Kenapa gue memilih kayak kehidupan kayak gini. Karena tak bahwa ada satu kehidupan gue yang kosong. Yang tidak gue isi sama Tuhan Yesus 100%. Iya dong kalau 100% lu gak akan terima itu yang kuasa kegelapannya. Right. Saat gue kasih celah tersebut akhirnya hidup gue kosong kan. Gue bilang Tuhan kenapa ini ya. Kenapa ini bisa terjadi gitu. Tuhan gue mau lebih dekat lagi sama lu. Sampai gue akhirnya waktu itu bikin 2013 gue masih inget banget. Saat gue capek sama semua itu gitu. Gue pengen intim sama Tuhan Yesus. Gue sampe waktu itu bikin judul lagu ada band intim berdua. Gitu kan disitu gue pengen intim jadi 2013 ada titik dimana gue capek dan gue pengen lebih intim lebih dekat lagi sama Tuhan menyembah Tuhan. Apa nih Tuhan gue gak tau apa yang harus gue lakuin gitu ya. Gue betul-betul serahkan diri gue gitu ya. Betul-betul berserah gitu gimana sih. Tuhan gue gak punya daya nih beri hikmat gitu ya. Dan puji Tuhan gue yang tadinya mungkin orangnya tuh pengen cek 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 gitu ya. Saat gue mulai berserah sama Tuhan gue mulai menjadi pribadi yang lebih tenang. Tidak gampang khawatir. Kemudian lebih dekat lagi sama Tuhan. Pokoknya tiap kosong gue menyembah Tuhan. Bodoh amat dia sama orang-orang nganggapnya lu rohani banget gak apa-apa. Ini hidup gue, ini prioritas gue, gue hidup cuman sekali. Gue pengen ya kayak visi lu yang awal dong. Lu pengen jadi berdampak, jadi terang. Jangan setengah-setengah gitu kan. Gitu kan. Gue balik lagi ke situ. Akhirnya dari situ berapa tahun kemudian gue akhirnya kenapa ya. Ternyata kegiatan gue sekuler itu gue ternyata lupa bahwa. Don Tuhan tuh udah kasih kenikmatan yang luar biasa buat hidup gue ya. Lu hidup yang nyanyi baru singkat. Diterima di adaben. Lagunya diterima semua pecah semua gak ada. Semua tau gitu kan. Itu kalo diruntut lagi ke belakang betapa kasih karunia Tuhan semua ya kan. Betapa Tuhan mengasih lu dong gitu. Terus lu mau kasih apa. Ternyata gue baru sadar bahwa. Selama ini kegiatan gue cuman fokus sama sekuler gue. Gue pikir kan. Benar untuk yang gak ngerti sekuler, sekuler itu adalah bahasa gereja banget. Itu dunia main stream. Oke. Dunia main stream. Jadi ada dunia main stream ada dunia gereja. Jadi orang-orang gereja bilangnya kalo misalnya dunia main stream itu adalah sekuler gitu kan. Jadi entertain ini sekuler gitu ya gue nyebutnya. Oke. Oke jadi. Lu kayaknya terlalu fokus sama si dunia entertainment ini. Lu terlalu fokus sama dunia. Betul. Tapi lu udah gak fokus lagi sama Tuhan gitu misalnya. Betul. Jadi gue pikir. Visi gue. Tuhan gue kan lewat lirik-lirik gue. Gue udah menyembah lu gitu kan. Gue pikir itu cukup. Ternyata gak cukup. Don. Lu gak pernah kasih waktu lu buat pelayanan. Wow. Saat ada kesempatan itu gue lebih yang aduh gimana ya ini gue lagi nyanyi Tuhan ini gitu kan. Lagi gak bisa Tuhan gimana. Jadi gue banyak kompromi sama Tuhan tentang hal tersebut gitu. Padahal Tuhan sekali kasih ini pita suara lu hilang semua. Gak bisa nyanyi kan lu gitu kan. Itu terjadi sama gue juga. Betul kan. Lu pita suara sempet hilang juga? Enggak. Puji Tuhan. Oh iya. Gue kira kita senasib. Enggak. Jadi dari situ gue kayak diingetin gitu. Apa yang sudah Tuhan. Apa yang sudah lu berikan gitu. Jadi gue bilang. Oh iya. Gue selama ini gue pikir gue sudah. Kasih hidup gue buat kemuliaan Tuhan gitu kan lewat lirik-lirik gue. Atau gak cukup dari situ. Tuhan juga pengen lu menyembah Tuhan. Di tempat yang. Oke. Lu pake. Mainstream ini buat. Menyembah Tuhan kan lewat lirik-lirik lu. Tapi kan. Tuhan juga pengen lu juga jadi. Terang gitu ya di. Ya let's say kita ngomongnya. Layanan. Gitu kan. Jadi gue gak ada waktu buat itu bro. Jadi gue lebih yang. Lebih gak enakan sama temen-temen gue. Gitu ya. Gue nolaknya halus gitu ya. Wah ada banyak kegiatan maaf. Bapak ibu gitu. Jadi gue belasan tahun gue gak. Gak fokus disitu gitu. Padahal kan sebetulnya. Tuhan gak minta banyak ya kan. Satu dua jam lu melayani Tuhan di gereja. Di pelayanan. Gampang kan. Sesimpel itu. Tapi. Gue banyak. Banyak. Berdalinya gitu lah. Oke akhirnya dari situ. Titik dimana. Oke. Tuhan sudah selamatkan gue luar biasa nih dari semua ini. Apa yang. Mau. Lo kasih dong. Gitu. Gue tanya sama diri gue. Oke. Pelayanan. Cuman. Itu berbenturan juga kan sama tradisi. Tradisi dimana. Gue harus bertanya juga nih sama temen-temen gue gitu kan. Sebagai seorang yang bertanggung jawab. Apalagi penyanyi kan gak bisa digantikan ya. Kalau mungkin-mungkin pelayanan yang lain bisa digantikan. Susahnya itu kan. Ya. Dan gue ada di situasi yang suasana yang sudah berjalan belasan tahun seperti itu. Temen-temen ada Ben gak ada masalah kalau lu mau pelayanan. Ya. Sama sekali. Bebas. Tapi kadang gue sendiri kayak suka. Aduh kasihan nanti kalau gue terima pelayanan. Gue jadi gak ngejob nih sama temen-temen gue sampe ke kru. Gue soal-soal dari kesitu bro. Iya dong. Soalnya ketika vokalisnya gak bisa berarti sampe krunya pun juga gak bisa. Gak bisa. Iya. Jadi gue suka. Tuhan tau lah di hati gue padahal gue rindu. Gue pengen bunuh diri atau apa. Gue gak gitu. Cuman ada yang aneh nih kayak ada yang disamping gue yang begitu luar biasa kayak pingin makan gue rasanya. Kayak gitu kan. Jadi yang gue sampe yang ngeri banget gitu. Gue ini gak bikin gue nyaman damai sejahtera ini. Sampe sakit orang gue juga ngerasain. Lu bisa ngerasain sakitnya orang? Sakit orang. Perasaan orang. Sampe gue akhirnya kalo lagi bikin lirik. Gue liat nih muka orang. Oh dia masa depannya suram nih kan. Gue akhirnya gue interview dia. Gue tanya-tanya. Sampe gue bikin manusia bodoh gitu-gitu kan. Manusia bodoh mana yang lu wawancara by the way. Inisialnya aja.